Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi sama kita di iPod 1 Inspirasi Podcast GRIWAN Setelah 2 bulan kita gak ada konten apa-apa Ayahnya kita bakal upload konten lagi ya teman-teman semua PTW kalian pasti baru pertama kali kenal aku ya Gak maksud aku, kalian baru pertama kali Kalian baru pertama kali ketemu sama aku Jadi kita harus kenalan dulu Maka kita harus kenalan Kenali nama aku Adinda, bukan Adinda Thomas Bukan Adinda Indah, bukan Adinda apapun itu Nama aku Adinda Tianti Farhan dari SMP Negeri 1 Cimahi kelas 9 Hari ini iPod 1 kedatangan tamu dari salah satu ekskul yang ada di SMP Negeri 1 Cimahi Jadi hari ini kita akan membincang-bincang tentang salah satu ekskul yang ada di SMP ini Langsung aja kita ketemu sama narasumber kita Selaku Ketua KSI Pareode tahun 2022-2023 Halo Halo Boleh nih kenalin dulu namanya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin, aku Kaila Muntas Priyono dari kelas 9K Aku menjabat sebagai Ketua KSI Salam kenal ya semuanya Jangan lupa join KSI Giriwan Halo nama aku, saya Filipina Farhan Tunisia dari kelas 9K Di KSI ini aku menjabat sebagai kumah Nice, betul-betul kita seangkatan jadi kita manggilnya santai aja ya Ya Oke sip Bisa dong kalian memperkenalkan tentang anggota, tentang ekskul KSI ini? Bisa, jadi KSI Giriwan itu merupakan salah satu esnya kulikuler di KSI KSI itu merupakan singkatan dari kelompok Study Islam, sesuai dengan namanya Tentu saja kita belajar mengenai tentang Agama Islam Di sana kita belajar mengenai Al-Quran Kita membaca bersama-sama Dengan Tartil Lalu membahas tajidnya, membahas maknanya juga Tidak lupa Kita ada juga tentang dakwah ya Ceramah gitu Kita juga ada tentang nasyid Nasyid itu Selawatan Islam gitu Ada alat-alatnya juga Seperti Hadroh gitu ya Masya Allah Oh iya, ada games menariknya juga Yang penting, yang tentunya berhadiah Hadiahnya ya seperti Ungroh ya Amin Amin Boleh dong dikasih tau program selama Satu semester kebelakang ini apa? Kalau program unggulan kita ya Selama satu semester kebelakang ini Kita waktu itu ngadain Mabit Mabit itu merupakan singkatan dari Malam Bina Iman dan Takwa Di sana ya kita nginep gitu Di SMP 1 Cimahi Jadi di sana juga ada kegiatan seperti Mengaji ya Terus ada game juga banyak Terus dengan mereka dibentuk berkelompok seperti itu Bisa apa ya Saling berkenalan Saling berkenalan, komunikasi dan Membantu Sesama anggota biar saling kenal gitu ya Betul Dan bergabung dengan anak-anak yang soleh dan solehah Seru banget kan makanya join KSI Geriwan Join guys Jadi Jadi Mabit itu konsepnya itu kayak Camping lagi ya di sekolah Nah kira-kira dilakuinnya ini selama sebulan sekali atau apakah? Kalau ada Apa ya Periode Apa apa ya Acara tertentu Kegiatan tertentu Seperti kemarin saat Libur tengah semester Nice Terus Kalau misalnya program unggulan di KSI nih Apa? Program unggulan Di tahun ini Program unggulan KSI tahun ini Itu doang ya Iya Kalau di tahun 2023 ini Sejauh ini belum ada yang unggul banget gitu Seperti biasa-biasa Semester Baru Betul Oke Nah denger-denger beberapa waktu Kedepannya kan Pasti akan ada Perubahan struktural organisasi Nah kira-kira nih Boleh dong diceritain siapa aja kandidat untuk ketua KSI selanjutnya Periode selanjutnya Jadi kandidat ketua KSI ini ada tiga Yang nomor satu yaitu Muhammad Al-Faksyaf Nandi dari kelas 8H Yang kedua ada Aisyah Nurul Askiya dari kelas 8E Dan ketiga ada Sami Yusuf Habibi dari kelas 7G Boleh dong kalau misalnya dipromosiin Di mana dipromosiin Ya kayak nanti dipromosinya bakal lewat Instagram Nanti ada visi-visi mereka tersendiri gitu Lewat Instagram di post Dan bagi kalian juga teman-teman semua yang bukan anak KSI juga boleh gitu Ikut ngevote dengan melihat visi dan misi mereka juga Lewat Google Form Betul Nah jadi buat editor nih dicantumin Jadi dicantumin Jadi dicantumin Eh di Instagramnya dibawah sini ya Bisa dikasih tau dong Instagramnya apa KSI di luar KSI gimana Cantumin ya disini boleh tuh kalian follow Instagramnya Nah terus sebagai ketua nih Kedepannya setelah lulus apa harapan untuk KSI? Kira-kira Ya harapan untuk KSI ya Tentunya Kita ingin KSI lebih sukses dan lebih eksis dari sekarang ini Dan banyak mengikuti lomba-lomba Banyak menghasilkan prestasi gitu Dan apa ya Banyak juga yang join KSI Gliwan Nah terus Karena harapannya kalian udah tersampaikan Kalau misalnya harapannya udah tersampaikan nih Kontribusi apa yang akan kalian berikan untuk anggota KSI ini Setelah kalian lulus nanti? Jadi meskipun kami sudah lulus Terus kita juga masih termasuk keluarga dari KSI nih Jadi kita ya setiap hari Jumat Pas lagi KSI Kita akan mengunjungi untuk membantu dan membina adik-adik kelas kita Nah prestasi selama satu semester kebelakang ini boleh diceritain dong? Sejauh ini ya kebanyakan mah ikut olimpiade tentang agama Islam gitu Terus apa yang lagi ya? Ya masih sejauh ini masih olimpiade Kebanyakan olimpiade sih Nice Terus kira-kira nih Agak merenceng dikit ya gak apa-apa ya Nah kira-kira nih ada persiapan buat UN nanti gimana? Aduh Persiapan untuk UN ya tentunya berdoa kepada Allah ya Agar dilancarkan segalanya Setiga malam guys Asya Allah teman-teman Amin Tapi BTW UN udah gak ada Iya Jadi kita US-nya nanti US-US Jadi kita harus semangat ya Nah Alhamdulillah ya guys Hari ini kita dapat berbagai macam informasi bermanfaat dari X School KSI Tentunya dari Kaila dan dari Karin ya Bagiannya Karin ya Semoga untuk kedepannya X School KSI ini bisa lebih sukses Bisa lebih banyak anggota yang masuk lagi BTW ada jargon kan nih? Boleh dan disampaikan jargonnya Ayo KSI GRIWAN SUKSES DUNIA AKHIRAT ALLAHU AKBAN Yeah Segitu aja dari kita Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Di channel Youtube Podcast GRIWAN ini See you in the next content And Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax